Tiba di Turki, Prabowo akan bahas kerjasama industri alutsista Rolando Francisco Sihombing, Detik News Jakarta, Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto bersama rombongan kemenhan telah tiba di Turki dalam agenda kunjungan bilateral Prabowo diagendakan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Pak Prabowo dan rombongan baru mendarat di Turki kata staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Daniel Anzar Simanjunta, kepada wartawan Selasa, tanggal 26 November 2019, Daniel mengatakan Prabowo akan bertemu dan mengikuti rapat dengan Menteri Pertahanan Turki Dalam rapat tersebut, Prabowo akan membahas kerjasama industri alutsista Kerjasama bilateral pertahanan Turki dan Indonesia Beliau akan meeting secara bilateral dengan Menteri Pertahanan Turki termasuk terkait kerjasama industri alutsista Ujar Daniel Sebelum bertolak ke Turki, Prabowo menghadiri ASEAN Chief of Army Multilateral Meeting ACAMM Kedua puluh yang digelar di Transluxury Hotel Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin 25.11 Dalam kesempatan ini, Prabowo berbicara tentang ancaman bagi negara-negara di ASEAN Bisa dari atau tidak, suka atau tidak Ada pergerakan dinamis yang mengancam negara-negara di ASEAN Ucap Prabowo dalam pidatonya Ada tiga ancaman yang dimaksud Prabowo terhadap negara-negara ASEAN Ketiganya adalah kejahatan transnasional radikalisme dan terorisme Ancamannya sungguh nyata dari kejahatan transnasional radikalisme dan terutama terorisme Maka dari itu, saya amat berharap adanya komunikasi yang baik dari negara-negara ASEAN Apabila ada ancaman terorisme tersebut, katanya Sumberdetik.com